Hai selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam tergantung kapan kalian melihat video ini dan selamat datang kembali bersama saya di seri tutorial react native kali ini kita akan mulai membuat project react native seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya untuk membuat project react native bisa menggunakan dua cara bisa dengan cara menginstall terlebih dahulu react native CLI dan juga bisa tanpa menginstall react native CLI atau menggunakan NPX dan sekarang kita akan coba membuat dengan menggunakan NPX yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama teman-teman tinggal tuliskan saja NPX kemudian tulis react native nah yang harus teman-teman lakukan sekarang adalah teman-teman tinggal ketik saja NPX kemudian react native kemudian ingat ingat ini untuk membuat sebuah project baru kemudian kita tulis nama projectnya apa kita kita beri nama projectnya misalkan ucok kemudian react native nya akan bekerja dengan sendirinya untuk membuat struktur projectnya dan mendownload pekek-pekek yang diperlukan kita tunggu saja beberapa menit ini tergantung bagaimana kecepatan internet teman-teman karena ini prosesnya mendownload jadi jika internet teman-teman lambat yang pastinya proses ini akan semakin lama selamat menikmati selamat menikmati nah untuk proses instalasinya telah selesai dan kita akan coba buka projectnya menggunakan visual studio sebenarnya jika teman-teman ingin menggunakan text editor yang lain seperti sublime dan sebagainya cuma disini saya lebih suka menggunakan android studio nah kita bisa lihat disini ada beberapa folder dan beberapa file yang mungkin membuat teman-teman bingung ini fungsinya buat apa aja gitu bang nah saya akan coba jelaskan beberapa agar teman-teman tidak bingung nah yang pertama disini ada folder android folder android ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa react native ini tetap mengakses API API dari native android itu sendiri sehingga disini ada folder android yang isinya itu kurang lebih sama seperti jika teman-teman membuat project android menggunakan android studio disini ada kodingan jepangnya juga seperti main activity dan main application sama seperti jika teman-teman membuat project menggunakan android studio kemudian disini juga ada folder ios ya sama seperti folder android ini kodingan native ios nya seperti itu terus bang berarti untuk belajar react native harus mengerti japa dan sweep juga ya bang kalau misalkan harus mengerti ya kalau teman-teman mau belajar ya tidak ada salahnya gitu malah bagus juga kan buat teman-temannya jadi tau banyak gitu tapi disini sifatnya tidak wajib alias sunnah gitu jika teman-teman tidak mengerti bahasa japa pun teman-teman tetap bisa belajar react native karena nanti ketika proses pembuatan aplikasi teman-teman tidak akan banyak mengorek file di dalam folder android dan juga ios ini cuma nanti jika misalkan teman-teman menginstal beberapa depedensi biasanya ada beberapa depedensi yang harus merubah sedikit kode yang ada di dalam folder android maupun ios gitu nah jika teman-teman instalasinya menggunakan eksplasi li teman-teman tidak akan menemukan folder android dan ios ini teman-teman hanya akan menemukan folder expo di dalamnya sehingga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ketika kita menggunakan expo untuk membuat aplikasi yang besar dan jangka panjang teman-teman akan kedepannya akan menemukan beberapa kendala ketika menginstal library yang memang diharuskan merubah beberapa file di dalam folder androidnya seperti itu nah kemudian kita lihat kebawahnya lagi disini ada app.js dimana app.js ini adalah yang nanti kita akan banyak melakukan coding disini meskipun nantinya tidak akan di dalam file app.js ini tapi nanti kita akan buat struktur yang lebih rapih agar teman-teman modinya juga bisa lebih enak kemudian di yang paling bawah disini ada package json package json ini adalah kumpulan atau list list library apa saja dan juga ini ada list depedensi depedensi apa saja yang telah teman-teman install misalkan nanti teman-teman akan menambahkan misalkan teman-teman nanti akan menambahkan depedensi baru seperti react navigation misalkan nanti akan muncul disini nama depedensinya dan juga versinya sehingga ketika nanti teman-teman upload project ini ke github folder node modul yang ada disini tidak akan ikut upload melainkan hanya package jsonnya saja nah ketika teman-teman meng-clone kembali codingannya dari github list list depedensi yang tadi teman-teman install akan ada disini sehingga meskipun di github atau di git yang lainnya kalau tidak ada node modulnya nanti akan terinstall sendiri node modulnya dari list package json ini selain kumpulan list depedensi yang tadi terinstall disini juga ada keterangan seperti nama aplikasi versi dan lain sebagainya nah kemudian disini tadi ada yang lupa saya jelaskan tentang node modul node modul ini sebenarnya tidak hanya ada dalam framework react native tetapi semua framework yang berbasis javascript nantinya akan ada node modul di mana node modul ini adalah kumpulan depedensi-depedensi yang terinstall dalam framework ini seperti itu teman-teman nah mungkin itu untuk sedikit penjelasan tentang struktur yang ada pada react native dan nanti kedepannya kita akan ubah lagi strukturnya agar kodingan teman-teman bisa lebih rapi karena di react native ini tidak seperti jika teman-teman pernah belajar larapel disana untuk strukturnya kan sudah otomatis dibuatkan oleh larapelnya sendiri kalau di react native ini teman-teman nantinya bebas membuat struktur seperti apa saja gitu untuk pengembangan kedepannya cuma meskipun dibebaskan tetap ada aturan-aturannya gitu agar kode teman-teman ini bisa mudah dibaca ketika teman-teman berkolaborasi dengan kodimer lain dalam membuat aplikasi maupun misalkan ketika teman-teman bekerja kemudian teman-teman keluar dari tempat kerja tersebut dan projeknya diteruskan oleh orang lain nah orang yang meneruskan projek tersebut tidak kebingungan melihat struktur kode yang teman-teman buat sehingga tetap ada aturannya bagaimana membuat struktur kode yang memang direkomendasikan seperti itu nah sekarang kita akan coba terlebih dahulu merunning react native nya karena disini saya menggunakan macbook saya akan coba merunning nya di simulator iOS yang pertama teman-teman masuk dulu ke folder project yang telah kita buat tadi kita tadi buat project nya dengan nama ucok kita masuk ke ucok kemudian kita ketik saja npx react native kemudian run iOS jika teman-teman merunning nya mau ke Android teman-teman tinggal run Android seperti itu karena saya disini menggunakan macbook dan mau merunning di simulator iOS saya menggunakan run iOS kemudian ini ini tidak wajib sih teman-teman cuma ini jika teman-teman ingin spesifik menggunakan emulator berapa gitu teman-teman bisa menggunakan eh komen ini simulator iPhone 8 karena saya ingin merunning nya di iPhone 8 yaitu npx bukan npm npx react native nah untuk proses running nya telah selesai dan kita bisa lihat disini ada tampilan awal dari react native nya itu sendiri atau tampilan bawaan dari react native nya seperti itu kita lihat disini ada nah kode yang ada di layar ini berasal dari app.js ini teman-teman nah untuk nah untuk penjelasan singkatnya nah untuk penjelasan singkatnya yang pertama-tama harus teman-teman lakukan yaitu mengimpor react dan ini sifatnya wajib ya teman-teman jadi si react ini harus di install ketika teman-teman ingin membuat sebuah komponen react native kecuali nanti teman-teman misalkan membuat sebuah file untuk kumpulan beberapa function itu tidak harus mengimpor react native tapi untuk membuat komponen teman-teman wajib mengimpor react ini selain itu teman-teman harus mengimpor komponen-komponen yang mau digunakan di dalam file ini misalkan disini ada save area view style sheet scroll view view text dan status bar gitu kemudian dan yang lainnya seperti itu terus disini ada merah karena error tapi untuk yang ini teman-teman kirakan saja karena meskipun disini kebacanya error aplikasinya tetap jalan seperti itu nah kita kita akan coba mengedit salah satu teks yang ada di tampilan disini kita coba ubah step one ini menjadi misalkan ucok babak jangan ucok babak itu nama artis nanti saya kena semprot ya misalkan kita ubah jadi ucok saja gitu nah kita lihat step one ini berasal dari kode yang ini kita coba kita ininya jadi ucok kemudian kita tekan save nah secara otomatis disini akan langsung berubah menjadi ucok misalkan kita coba lagi edit yang bagian sini ini 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 adalah tutorial react native nah disini langsung berubah tulisannya menjadi tutorial react native kemudian untuk mode development ini teman-teman nanti bisa mengeluarkan menu misalkan mau meriload mau mengganti ip komputer untuk meload data react native nya dan lain sebagainya teman-teman kalau misalkan menggunakan emulator atau simulator iOS teman-teman cukup tekan command D atau atau ctrl D atau jika teman-teman menggunakan real di paste teman-teman cukup menggoyang-goyangkan hp nya saja nanti akan keluar menu seperti ini disini ada reload untuk meriload aplikasi kemudian debug ini jika misalkan teman-teman ingin men-debug react native ini ke dalam web browser atau misalkan untuk meng-console log dan menampilkannya di web browser seperti itu kemudian kebawahnya ada saw inspector untuk meng-inspec kalau misalkan teman-teman pernah membuat web kemudian ini disable pas repress ini maksudnya ketika tadi saya save itu kan otomatis langsung berubah tampilan yang usok ini nah jika pas repress ini di disable kan maka teman-teman harus meriload dulu untuk melihat perubahan yang ada dalam project ini kemudian ini configure bundler seperti yang tadi saya jelaskan dan ketika teman-teman menggunakan real device teman-teman itu harus satu jaringan dengan laptopnya gitu dan teman-teman disini memasukkan IP IP lokal dari laptopnya dari laptop tersebut gitu nah jika misalkan teman-teman tidak connect ke laptop tersebut kemungkinan teman-teman IPnya salah gitu dan teman-teman bisa mengeditnya di bundler ini gitu nah seperti itu nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan coba merubah semua tampilan ini dan membuat sebuah pom login yang simple seperti itu teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya